Pembesar menerbangkan balon udara pada bulan syawal ini sudah menjadi tradisi masyarakat Pekalongan Jawa Tengah. Namun karena berpotensi mengganggu penerbangan digelar Java Balon Festival. Nah acara yang berupa Lomba Balon Udara Tambat ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah solusi untuk menjaga tradisi sekaligus menjaga keamanan penerbangan. Kita lihat ini ada lebih dari 100 balon udara yang sangat cantik menghiasi langit pada 12 Juni kemarin. Tidak kalah cantik dengan balon udara yang ada di Turki ya, teringat tidak nih diadakan di Sedian Hugeng Festival ini untuk menjembatani tradisi warga kota Pekalongan saat merayakan syawalan atau 7 hari setelah Idul Fitri menerbangkan balon udara. Ya berbeda dengan tradisi sebelumnya, balon udara pada festival ini tidak diterbangkan namun hanya ditambatkan. Oh makanya namanya balon udara tambat. Iya nah hal ini sebagai upaya menjaga keselamatan penerbangan karena tradisi menerbakan balon tradisional yang sebelumnya dilakukan ini dinilai berpotensi mengganggu pandangan para pilot. Nah upaya mengamankan jalur penerbangan sekaligus menjaga tradisi ini disambut antusias warga Pekalongan. Apalagi hadiah yang ditawarkan cukup menarik mencapai puluhan juta rupiah. Di gelar kali kedua tahun ini antusiasme masyarakat yang mengikuti festival katanya diklaim meningkat. Nah saat ini telah terhubung melalui sambungan Skype peserta festival Abdul Kholik dan selamat Prihantono Kadishub Kota Pekalongan yang sekaligus juga sebagai panitia Java Balon Festival 2019. Selamat siang mas Abdul Kholik dan Pak Prihantono. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Oke kita ke panitia dulu terlebih pertamanya ya. Sebetulnya apa sih yang menjadi problem awalnya katanya diterbangkan lalu sekarang ditambatkan. Memang pernah ada insiden apa Pak? Ya jadi insiden yang pernah terjadi memang belum sampai kepada insiden pesawat terbang. Tapi insiden yang terjadi di masyarakat itu sendiri ya. Jadi balon diterbangkan kemudian jatuh ke rumah. Nah ini dan tempat itu ada peledaknya merconnya sehingga rumahnya gentengnya itu sempat rusak karena mercon. Oke jadi selain memang keselamatan penerbangan dan juga ternyata bisa merugikan terhadap masyarakat. Jadi akhirnya diambil kebijakan ditambatkan begitu ya Pak ya. Sangat membahayakan tentunya ya kalau kita lihat tadi efeknya. Tapi Pak Prihantono dengan adanya balon udara yang ditambatkan seperti ini apakah sempat menimbulkan penolakan dari masyarakat? Ya awalnya ada sebagian kecil masyarakat yang menolak karena mereka sudah merupakan tradisi yang sudah bertahun-tahun. Sebenarnya kita harus ditambatkan ada sebagian kecil masyarakat. Tetapi yang dengan sosialisasi atau menyampaikan informasi-informasi positif kepada masyarakat. Mereka ternyata banyak yang mau mengikuti festival balon kekalungan. Dan justru malah bertambah katanya pesertanya di tahun 2019. Karena sudah tahu ya bahwa bahayanya itu apa saja sudah sering disosialisasikan. Kita tanya ke pesertanya Abdul Holik. Mas Holik untuk tahun kedua ini antusiasnya lebih banyak ya masyarakat yang mengikuti festival balon udara di sana? Iya antusiasnya lebih banyak. Oke mas Holik sendiri waktu itu pertimbangannya apa akhirnya mengikuti festival ini dan balonnya bentuknya apa mas? Kalau kita dari pertimbangannya dari segi keamanan mbak ya. Dari melalui video-video yang sudah diedarkan di media sosial dari Airnah itu setelah kita perhatikan memang bahaya menerbangkan balon secara ilegal itu sangat berbahaya. Jadi kita berpikir cepat untuk mengikuti festival tersebut. Selanjutnya kita membuat balon dengan motif bunga tulip kemarin untuk festival kami. Motif apa mas? Boleh diulangi? Bunga tulip. Bunga tulip? Iya. Bunga tulip. Kenapa bunga tulip mas? Karena disitu melambangkan cinta dan kasih sayang. Ah menarik sekali. Tapi ngomong-ngomong tradisi ini memang sudah dipertahankan sejak lama mas Holik? Sejak Anda kecil misalnya? Iya memang ini dari bulan tahun yang lalu. Saya kecil, saya masih belum sekolah itu sudah ada yang menghubungi ini. Jadi kalau dulu kita di kampung itu menerbangkan secara ilegal. Namun kita kan belum tahu efeknya atau tambahnya. Karena Alhamdulillah sih di kampung kita belum sempat di jajian. Tapi kalau kita melihat video-video iklan-klan yang saya memang soal itu, kita jadi tajar. Makanya Pak Antriantono juga akhirnya mengambil tindakan preventif untuk ya sudah ditambatkan saja. Betul-betul menjembatani tradisinya tetap ada. Keindahan, kecantikannya juga tetap ada. Tapi Mas saya ingin tahu juga sebetulnya apa makna dibalik penerbangan atau ditambatkannya. Atau dinaikkan balon ke udara. Ada filosofi apa dengan bulan syawal? Bisa diceritakan? Jadi bulan syawal, setiap bulan syawal itu memang masyarakat selalu menerbangkan balon. Itu semacam perayaan begitu lah, semacam perayaan. Di samping balon juga ada tradisi lopes raksasa. Memotong lopes nanti dibagikan kepada masyarakat yang berkunjung secara gratis kepada masyarakat. Jadi itu dua tradisi yang berbarengan. Untuk mewadai agar tradisi itu tetap ada, tetapi tidak membahayakan baik untuk yang menerbangkan sendiri, kemudian untuk masyarakat sekitar, maupun untuk lintasan udara. Ini makanya pemerintah mengadakan jawa balon festival Pekalongan. Sukses penyelenggaran ya Pak Prihantono. Ya, kalau kita lihat di pengalongan ini karena Ernaf bekerjasama dengan pemerintah daerahnya juga sukses, antusias masyarakat juga semakin tinggi. Adakah saran dari Anda agar di daerah-daerah lainnya bisa mengikuti cara seperti ini Pak? Ya, kami sudah menyampaikan kepada daerah sekitar, silahkan bergabung ke Kota Pekalongan. Dan Alhamdulillah untuk tahun kedua ini, ada dua kabupaten yang sudah bergabung, yaitu Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Kabupaten Pekalongan pada tahun ini mengirimkan 22 balon sebagai peserta, kemudian untuk Kabupaten Batang ini dua peserta. Ya, secara khususan mencapai 107. Saya bingung nanti bawa balonnya gimana ya itu ya prosesnya. Pak, tapi saya ingin tanya deh, setelah disosialisasikan terkait harus ditambatkan, regulasinya supaya lebih aman, masih ada nggak masyarakat yang bandel tetap menerbangkan saja? Dan konsekuensinya atau sanksinya ada tidak Pak? Silahkan. Ya, jadi kita di samping menggelar festival, ini juga ada semacam operasi yang ada di lapangan. Ini melibatkan seluruh unsur, baik itu dari Polri, kemudian TNI, Satpol PP, dan dari Dinas Perhubungan. Jadi kita sebar ke masing-masing kecamatan, ke masing-masing wilayah, dan untuk yang kemarin ini kita mendapatkan sekitar 14 balon yang akan diterbangkan, tapi tidak jadi diterbangkan karena... Ya, ketawa, pasti. Oke, bisa diberikan informasi lagi Pak, sanksi yang diberikan bagi mereka yang tetap bandel seperti apa? Ya, untuk awal ini memang kita baru tahap pembinaan. Tetapi ke depan tentunya sesuai dengan undang-undang yang ada, dari aparat kepolisian bisa menindak, baik itu pidana maupun dendai. Iya, jadi memang ada konsekuensi hukum. Balik lagi ke Mas Holik. Mas Holik, melihat entusiasmu semakin besar, kreativitas anak-anak di sana juga saya yakin tinggi, sama tingginya kayak balon yang terbang itu. Mau bikin inovasi apa lagi nih? Yang justru malah besok-besok orang pada mau datang ke Pakalongan untuk melihat festival balon air ini. Ya, mungkin untuk inovasi sih kita sesuai regulasi aja ya, Mbak. Karena kan untuk syafah balon festival ini tentunya ada regulasi wetik dari panitia. Tentunya untuk masalah ukuran dan betul-betulnya kan kita harus menikmati ya, dan mungkin untuk inovasinya kita lebih komotif aja. Karena kalau masalah bentuk kita juga memikirkan bagaimana balon itu bisa terbang, bagaimana balon itu bisa bertahan lama di atas nantinya kan, kalau misalkan inovasi kita puncak. Jadi kan, pengen juga Mbak, bisa ikut festival. Makannya ngobrol nih, sama yang membutuhkan regulasi, dan akhirnya tentunya sama-sama dipatuhi regulasinya. Semoga menjadi penjebatan tradisi, dan juga tadi festival ini malah menjadi daya tarik untuk wisatawan. Terima kasih Mas Abdul Kolik, terima kasih Pak Prihantono sudah bergabung bersama kami di Newsline.